Pemerintah Kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau BAKES BANGBOL adakan sosialisasi guna antisipasi konflik dalam pemilihan umum presiden dan pemilihan umum kepala daerah pada hari Rabu 16 November 2022. Wali Kota Malang ajak masyarakat tidak termakan hoaks dan isu politik. Tak dipungkiri, Pilpres dan Pilkada akan dilaksanakan di tahun 2024 secara serentak. Menyoroti hal tersebut, Rimzah Jubair, Wakil Ketua DPRD Kota Malang menilai kondisi itu harus dikelola dengan baik karena dapat menimbulkan perselisian politik yang dapat memicu timbulnya konflik dikala pemilu dilaksanakan. Potensi terhadap konflik harus dibicarakan mulai saat ini. Jika konflik sampai terjadi, tentu akan terjadi kerusuhan di berbagai daerah dan kemungkinan sangat sulit ditangani oleh aparat keamanan. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu tahun depan. Wali Kota Malang, Suti Haji mengatakan, untuk mengantisipasi konflik dalam pemilu itu kembali kepada semua pihak. Tentunya masyarakat untuk tidak termakan hoaks maupun terprovokasi dengan politik identitas. Sudah menjadi kebiasaan ya kalau suhu politik naik, kadang itu ada yang namanya, walaupun disengaja atau tidak disengaja, supaya partainya, supaya konstelasinya itu nanti naik, pasti kadang-kadang menyinggung perasaan yang lain. Karena ada yang menyinggung berarti ada yang tersinggung. Nah ini biasanya kan membawa kelompok, maka disini harus bisa menjaga dan modelnya kan macam-macam, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung tentu dengan ucapan, tapi yang tidak langsung kadang-kadang minta kepada membuat berita-berita hoaf, memanipulasi data dan sebagainya. Atau memprovokasi. Semua pihak berharap dengan dilakukan acara ini bisa mengerakkan semua masyarakat untuk berkontribusi dalam mengantisipasi konflik pemilu. Sejatinya tak hanya tugas aparat keamanan saja, melainkan tugas semua pihak. Dari Kota Malang, Yvonne dan Hoyrul melaporkan.